Dan kali ini kita akan mengadakan diskusi yang bertemakan tentang perkertapian. Kita akan membahas tentang railway development in Indonesia, hope and challenges. Pertama-tama, saya ingin mengenalkan Bapak Ahmad Sugiyana, PhD, selaku pembicara hari ini. Beliau merupakan researcher railway signal search organization di Korea. Beliau juga merupakan seorang dosen di Telkom Universiti Bandung Indonesia. Salam kenal Bapak Ahmad Sugiyana. Oh iya, salam kenal juga. Waalaikumsalam. Kenalkan juga saya, menemukan moderator hari ini. Nama saya Mohd Ramadhan, saya kuliah di Moscow State University of Railway Engineering. Jurusan saya adalah Railway Traffic Management System. Oke. Railway Traffic. Iya. Oke Pak, mungkin bisa dimulai Pak untuk pembukaan dari Bapak mengenai railway development in Indonesia. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya kalau di sana ya, kalau di sini. Iya. Soalnya sudah malam banget. Di sini sudah setengah 11 malam di sini. Iya. Jadi apa. Ya berkaitan tentang ini ya perkereta apian ya saya juga. Kalau background saya tentang persinyalan, kebetulan ya. Terus pernah di PT KI di Indonesia. Ini makanya pas saat ini saya tadinya mau bicarakan tentang apa gitu ya. Kalau mungkin saya coba dulu yang secara umum nanti mungkin dalam diskusi bisa lebih ke dalam ya. Jadi saya coba di PT KI di Indonesia seperti apa. Jadi masih berkaitan tidak membahas secara teknis ke dalam gitu. Jadi ada mungkin lima agenda walaupun isinya sebenarnya enggak terlalu dalam, umum saja tentang stakeholder di Indonesia itu posisinya seperti apa. Terus juga berkaitan dengan apa, existing jaringan kereta api sendiri ya di Indonesia yang ada seperti apa. Terus adanya rencana dan rencana pengembangan kereta jalur-jalur baru gitu. Dan juga mungkin ada permasalahan walaupun saya lebih senang menyebutnya itu ya tantangan ya, challenge gitu. Iya benar sekali. Dan bukan problem gitu kan. Dan juga mungkin saya coba sedikit ya menawarkan ya walaupun itu juga butuh diskusi lebih lanjut ya berkaitan dengan ya istilahnya terobosan apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan ya sebelum dimulai mungkin saya ingin menyapa juga teman-teman yang ini ya sedang belajar khusus tentang railway juga di Rusia gitu kan. Iya Pak. Itu ada sekitar 150 orang ya Pak. 150 orang ya Pak dari Kalimantan Timur. Dan itu memang khusus orang-orang Kalimantan Timur semua ya. Iya. Dan jurusannya terbagi-bagi berbagai jurusan. Iya berbagai jurusan, ada yang railway traffic management system, terus lagi juga ada construction, ada railway rolling stock, dan ada railway operation. Itu sampai berapa lama ya kalau teman-teman rencana belajar? Kalau studi, studinya sendiri Pak, di sini spesialis 5 tahun. Oh 5 tahun. Di tahun-tahun belajar bahasa. Ya mungkin nanti ya bisa terus menjalin ini ya komunikasi untuk ya istilahnya harapan ke depan ya siapa lagi gitu kan kalau bicara perkereta apian ya. Walaupun itu apakah ada ikatan dinas dengan PT KA Borneo-nya atau KAD-nya? Ada ya. Berarti pada masuk ke sana ya? Iya. Berarti seperti program saya dulu PT KAI dengan ITB ya yang dulu di lokal di Indonesia. Itu jadi mungkin ini kerjasama langsung dengan Rusia karena proyek di Kalimantan Timur itu ya. Ya, baiklah kita langsung mungkin ke materi ya. Iya Pak. Ini biasanya sampai berapa lama ya? Kita ekstrimasikan waktu 1,5 jam Pak. 1,5 jam ya. Takutnya saya terlalu kemana-mana nanti di ini aja, dikat-kat aja gitu ya. Iya Pak. Iya, kita coba ke stakeholder dulu mungkin ya yang ya entah apakah teman-teman sudah pada memahami posisi-posisi di Indonesia. Mungkinnya walaupun yang menonjol tentunya yang kelihatan kan operator ya yaitu PT KAI ya. Jadi operator itu memang sebelumnya hanya PT KAI saja. Jadi termasuk ke anak perusahaannya ya. Ada PT KCJ yang mengelola KRL di Jakarta ya. Iya. Tapi ke depan gitu itu nanti ada perusahaan operator yang baru ya namanya MRT Jakarta ya. Itu memang sebenarnya namanya BWMD ya. Jadi perusahaan milik negara tapi di bawah provinsi Jakarta. Yang jalur yang apa? Jalur yang baru gitu kan. Dan itu memang proyeknya ya berdasarkan pinjaman dari Jepang gitu. Terus ada juga nanti Jakpro ya. Jadi Jakpro itu Jakarta. Operator baru juga yang di bawah provinsi DKI Jakarta. Itu mengelola nanti jalur baru untuk yang LRT yang kerjasama nanti memang ada konsultannya dari Korea gitu kan. Yang jalur mempersiapkan untuk ini apa namanya. ASEAN GAME ya. ASEAN GAME 2018. Dan mungkin yang baru lagi yang jarang mungkin orang dapat informasi ya itu yang KA Borneo itu sendiri ya. Seperti itu. Iya. Itu yang operator. Sedangkan regulatornya sendiri yang pihak pemerintah yang buat regulasi. Terus juga dari sisi pendanaan ya yang penggunaan APBN gitu. Itu dikelola oleh Dirjen KA ya. Kalau bahasa Inggris mungkin DGR ya. Direktura General of Railway. Di bawah keunturan perhubungan. Ada pun vendor gitu. Vendor itu yang mensuplai perangkat gitu kan atau peralatan. Untuk persinyalan memang di Indonesia sudah ada yaitu PT LN ya. Yang sudah cukup lama berguruti persinyalan. Sedangkan untuk rolling stock itu ada PT INKA ya di Madiun gitu. Sisanya sebenarnya ya kita karena banyaknya proyek itu ini ya. Loan base ya. Jadi berbasis pinjaman. Jadi biasanya negara-negara yang membiayai proyek itu sudah menentukan mana. Apa namanya. Perusahaan-perusahaan mana yang menyuplai di proyek itu peralatan tersebut. Misal kayak persinyalan untuk proyek dulu misalkan Bandung, Jakarta ya untuk SSI gitu. Itu disupply-nya dari Halstom dari Prancis gitu ya. Begitu juga yang di apa di apa namanya Jogja ke arah ini ke arah Bandung gitu. Yang di selatan itu di karena bantuan dari Australia ya dia pakaiannya Westrest untuk persinyalannya. Sedangkan rolling stock itu memang banyaknya beli dari GE ya. General Electric gitu ya. Dari Jogja ke PB sampai mungkin sekarang CC ya. Yang lain mungkin kalau bicara standar ya di negara-negara yang lain biasanya ada riset asosiasen ya. Jadi ada lembaga riset gitu ya. Cuma di Indonesia sampai sekarang mungkin bisa dikatakan belum ada gitu kan. Mungkin ini tantangan ke depan ya. Terus yang lain adalah adanya ini ya di kesen dan training center ya. Di ya untuk tadi ya mengupgrade knowledge per kereta apian baik persinyalan, online stock dan lain-lain. Kalau PT KAI sendiri mereka memang punya training center ya. Tapi ya lebih cenderung ya berdasarkan kebutuhan di lapangan gitu. Jadi mempelajari manual ya dan itu tentunya berbasis vendor yang mensupply-nya. Jadi kalau misalkan kayak persinyalan, kalau dia misalkan dari Alstom, misalkan SSI, misalkan tipenya, ya dia trainingnya tentang SSI. Kalau misalkan di rolling stock, misalkan dia dari GE, ya dia mempelajari manual-manual GE tentunya. Dan konsep-konsep produk GE gitu. Sedangkan konsep secara keilmanya sendiri memang ya itu jarang dipelajari gitu kan. Dan itu juga yang menjadi tantangan saya kenapa saya istilahnya belajar lagi di luar gitu kan. Kalau mengandalkan training dari vendor ya kita terbatas gitu. Sedangkan yang lain mungkin ada teknologi auditor ya istilahnya. Yang biasanya kalau ada produk-produk atau istilahnya perangkat-perangkat baru, biasanya sebelum diimplementasi atau diinstall di Indonesia, ada istilahnya pengetesan atau pengecekan ya atau klifikasi ya. Dan lembaga yang berwenang di Indonesia adalah BPPT gitu kan. Walaupun mereka sendiri memang cukup terbatas ya. Kalau saya kemarin diskusi dengan tim ya auditnya di BPPT gitu kan. Apalagi kalau pendanaannya itu berdasarkan tadi ya bantuan dari luar negeri itu biasanya ya terima aja gitu kan. Mau cocok nggak cocok ya perangkatnya pasti dipasang dan diterima gitu kan. Kita yang harus adaptasi gitu kan. Itu bagi si stakeholder ya. Stakeholder di Indonesia saya ya. Oke Bapak. Oke. Untuk materi hari, materi mengenai stakeholders di Indonesia, mungkin teman-teman diberikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin satu peranyaan untuk sesi ini. Ada yang ingin bertanya? Untuk para peserta rapat, peserta rapat, peserta diskusi hari ini. Tidak ada? Oh iya Pak. Oke. Ini peranyaan pribadi dari saya Pak ya. Ya Pak. Mengenai stakeholders di Indonesia. Mengenai regulator Pak dari Dirjenka. Nah, apakah dari regulator ini Pak, mereka sering melakukan konsultasi dengan siapa gitu Pak? Untuk memberikan regulasi mengenai perketapian di Indonesia. Dan juga, apanya sih Pak yang terbatas di BPPT ini Pak sebagai teknologi auditor? Terima kasih itu peranyaan dari saya. Baik. Langsung dijawab aja ya? Ya. Ya berkaitan dengan regulator ya. Jadi, kalau memang semuanya kalau dilihat sih mengkerucut di SDM yang secara knowledge terbatas gitu kan. Jadi, selama ini yang dikatakan expert ya, atau sebenarnya yang ahli di perketapian, umumnya ya orang-orang PTKI gitu kan. Karena mereka megang alat ya hampir tiap hari gitu kan. Walaupun ya level expert di Indonesia tentunya beda dengan kalau di luar ya. Misalnya kalau di, ya kalau saya lihat misalkan di sini, di Korea sendiri, ya kalau operator dia terbatasnya kan, mungkin kalau di sini nyebutnya itu teknisi ya gitu kan. Ya lebih ke maintenance kan, tapi tidak memahami sampai konsep mendalam seperti apa gitu kan. Nah, akhirnya dari situ, regulator sendiri di apa, di JNKA, orang-orang yang ya berwenang, yang ngambil keputusan atau misalkan ya buat regulasi tersebut, ya rata-rata biasanya mereka buat tim gitu. Jadi, pada saat mereka akan ya menyusun regulasi, biasanya memanggil orang-orang yang dikatakan ahli dari PTKI ya gitu kan. PTKI tadi, ya wajar saja nanti ya kalau lihat hasilnya memang ada ya mungkin kalau teman-teman yang sudah belajar teknis lah, misalkan kayak persinyalan atau nanti ya rolling stock atau traffic gitu kan ya. Kenapa kok misalkan nanti kalau baca di regulasi-regulasi tentang ya apalah, apa namanya, sertifikasi atau apa mungkin jangan kaget gitu kan. Ya karena ya tadi, mereka kan merumuskan gitu, itu dari ya tim, dimana timnya sendiri memang umumnya yang diandalkan dari KAI. Jadi, memang di sini mereka belum ada mungkin program yang khusus di stakeholder tadi, baik di regulator, operator, atau yang lain, yaitu untuk meng-upgrade knowledge tiap, tadi apa namanya, personilnya gitu. Makanya saya senang sekali misalkan kalau KA Borneo ini dia ada program sampai 5 tahun khusus tentang railway gitu kan. Kalau di kita mungkin banyaknya lebih ke training gitu. Jadi, keterbatasan-keterbatasannya lah Pak Eslanya, akhirnya untuk ngambil keputusan atau merumuskan, akhirnya mereka lebih ngambil tadi apa, tim, buat tim, dan misalkan atau biasanya manggil konsultan. Gitu, kalau misalkan yang ngandalkan konsultan yang ahli benar dari luar atau yang asing itu kan mahal ya gitu kan. Kita ya keterbatasan dari dana untuk hal tersebut gitu, biasanya makanya kalau cuma sebatas merumuskan biasanya kan kalau bicara regulasi itu kan seolah-olah apa ya, kerjaannya hasilnya cuma kayak gitu gitu kasarnya ya, tapi kerjaannya capek gitu kan karena kan dihalus analisa dan mempelajarnya harus benar-benar gitu kan. Biasanya teman-teman di regulator itu, apa namanya, meng-hire atau istilahnya memanggil atau memasukkan tim-tim ahli itu biasanya sekalian pas ada proyek gitu kan. Iya. Jadi istilahnya apa namanya, buat regulasi ya learning by doing lah ya, jadi melakukan proyek, baru dari situ ditata gitu. Jadi tentunya akan beda hasilnya dengan negara-negara yang lain yang udah maju ya, misalkan di Rusia atau di apa, di Eropa itu ya, di... Di Perancis. Ah, Perancis, ya di Jerman gitu, di Inggris gitu. Mereka kan sudah memang punya konsep sendiri, bahkan punya standar sendiri gitu kan. Iya benar. Jadi misalkan contoh sederhana gini aja. Untuk misalkan ke depan itu kan trendnya itu persinyalan itu wireless ya, istilahnya kereta api itu otomatis juga kan. Misalnya si rolling stocknya itu nggak ada masinisnya, terus sinyalnya juga nggak ada di luar kan gitu. Dan komunikasi antara apa, kontrol, apa, kontrol room dengan si masini, apa, dengan rolling stock itu biasanya kan pakai wireless ya, pakai communication. Dan itu biasanya pakai frekuensi kan. Frekuensi-frekuensi itu bisa jadi teknologinya pakai GSM atau GSM-R lah kalau disebutnya di Eropa. Pakai apa, 3G yang apa, HP GSM, seluler gitu kan. Atau kalau di negara lain mungkin ada pakai wifi gitu kan. Atau pakai apa, 4G ya gitu kan, yang LTE gitu. Kita di Indonesia, ya sekarang kita jadi kebingungan ini. Kalau, padahal kereta cepat kita ataupun kereta yang MRT ya, yang di Jakarta itu, dia kan pakai wifi gitu kan. Nah, frekuensinya ini bentrok dengan frekuensi yang sudah terpakai. Misalkan kalau yang GSM, GSM dia udah dengan perusahaan seluler ya, dan lain-lain. Sedangkan wifi, dia ya di kita kadang ya tadi ya nggak tertata rapih juga gitu. Akhirnya, kemarin ya sampai sekarang pun yang proyek MRT itu untuk izin frekuensi masih tanda kusip ya, masih dalam pembahasan gitu. Karena kita nggak menyiapkan dari awal, ini ternyata ada nih alokasi railway. Mohon ke para pesawat diskusi, tidak berbicara, di mute aja ya. Terima kasih. Bagaimana tadi acaranya? Acaranya gimana? Banyak makanan ya? Saya lanjutkan lagi ya. Itu contoh keterbatasan dari ini ya, bagaimana merumuskan regulasi dan lain-lain. Di regulator ya. Ada pun di BPPT, misalkan di auditor ya. Ya mereka, kalau di negara-negara lain kan ya tadi ya. Ya, istilahnya kita pada saat misalkan nerima teknologi terbaru lah. Misalkan contoh tadi CBTC ya, istilahnya yang apa namanya tanpa masinis gitu kan. Atau istilahnya sudah otomatik berdasarkan communication based gitu kan. Itu kan harus ada pengetesan gitu kan. Atau verifikasi teknologinya apa di Indonesia, seperti apa dengan implementasi ya. Apalagi bentrok dengan frekuensi tadi gitu kan. Ada tes-tes tersendiri, apalagi mungkin yang lebih khusus kan kita kondisi lingkungan Indonesia ya. Indonesia itu khusus Jabotabek itu apalagi. Kondisi petirnya itu tertinggi di dunia untuk frekuensinya ya. Sehingga sangat berpengaruh kayak ya untuk signalisasi di penyakit api. Betul, dan itu dia kan harus memperifikasi si perangkat yang masuk ke Indonesia itu seperti apa gitu. Dan walaupun mungkin mereka sudah dapat sertifikasi silpor dari sisi ya reliability alat sendiri misalkan dari produk-produk di luar. Tapi untuk lingkungan, environment itu kan belum tentu cocok gitu. Mereka untuk yang standar saja misalkan kayak, ya misalnya kayak tadi, spesifikasi kebutuhan di silpor saja. Ini kenapa sih harus silpor gitu kan. Apakah cukup siltri gitu kan untuk yang lintas raya tersebut gitu kan. Itu tergantung ini kan ada apa namanya requirement tertentu kan. Boleh siltri dan silpor. Biasanya orang lebih aman ya silpor aja gitu paling gampang. Nah itu di auditor itu sendiri masih ya kesulitan. Ya terutama sih kalau saya amati karena memang SDM juga gitu kan. Iya. Jadi nanti memang kerucutnya memang ke SDM. Jadi pada saat nanti mengelola ya tiap ya bagian ya itu yang berundang baik operator, auditor, ataupun yang lain. Ya akhirnya mereka terbatas dalam ya melakukan ya tadi ya, merumuskan strategi, atau merumuskan regulasi, ataupun yang lain. Oke Bapak Pak. Oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin Pak, kita akan lanjut lagi Pak ya untuk materi selanjutnya Pak, mengenai existing railway network. Nah itu gimana nih Pak? Gimana tentang perkembangan jaringan kereta api di Indonesia? Kan kita tahunya Pak biasanya cuma di Jawa Pak ya. Apakah akan ada plan-plan ke depannya ini Pak? Untuk perkembangan jaringan kereta api di Indonesia? Menariknya memang kita itu dulu itu memang ya karena warisan ya. Jadi jaringan kereta api kita cuma ada di Jawa dan Sumatera. Jadi di Sumatera itu pun terputus-putus ya. Jadi di Aceh, di Medan, di Padang, sama di yang cukup misalkan terintegrasi mungkin di Sumatera Selatan dengan Lampung ya. Itu pun karena memang kebutuhan tadi ya, apa namanya, pasokan batu bara gitu kan. Sedangkan di Jawa, ya umumnya memang untuk penumpang gitu kan. Dan kita banyak gitu kan di Jawa maupun di Sumatera yang jalur-jalur yang non-aktif gitu. Jadi pada masa Belanda dulu gitu, dia cukup panjang gitu kan. Sekarang pada saat misalkan kemerdekaan, kemalaan banyak yang tidak diaktifkan gitu kan. Kalau total yang operasi itu kita cuma yang 4.900an kilometer ya kalau dilihat di presentasi. Yang non-aktif itu sekitar 2.700an gitu kan. Jadi ya kalau dikatakan kita dengan negara ya luas wilayah cukup besar, bisa dikatakan ya tadi ya sangat kecil sekali jalur kereta api yang sudah operasi gitu kan. Apalagi kalau bicara kereta cepat, kita sangat mungkin ketinggalan sekali gitu. Sedangkan yang rencana-rencana memang semenjak ya yang presiden yang sekarang ya Pak Jokowi memang ada beberapa misalkan ini apa namanya, proyek baru untuk membangun kereta api di Kalimantan, Sulawesi maupun di Papua ya. Termasuk di Sumatera juga yang terpisah-pisah tadi jalurnya itu akan dikonekkan dan juga dibangun double ya. Jadi jalurnya bukan sekedar satu jalur aja single track tapi double track aja. Dan mungkin yang di Kalimantan yang teman-teman mungkin yang apa kealbornya tadi itu mungkin di luar program yang pemerintah mungkin ya itu. Pemerintah pusat maksudnya maksudnya. Mungkin pemerintah daerah ya, provinsi dengan pihak rusianya, investornya mungkin itu. Iya, Pak. Karena dari peta rencana pembangunan jalur baru Trans-Kalimantan memang itu di luar yang ini apa, proyek yang baru ini. Walaupun memang yang mulai baru Sulawesi itu pun baru sebagian dari Makassar Pare-Pare, baru 44 km ya. Itu juga di Papua gitu kan. Dan juga memang selain itu masuknya mungkin konvensional lines ya, jadi jalur biasa. Ada juga mungkin nanti kereta cepat ya, atau high speed lines gitu. Itu memang kita ya, ya memang biasanya kalau proyek infrastruktur kayak kereta api yang memerlukan padat modal memang. Ya di negara manapun kalau baca apa ya, historinya mereka membangun kereta api gitu. Itu ya ada maju mundurnya apa gitu. Jadi dinamikanya lumayan lah apa, mungkin bau politik, bau apa itu. Ya satu sisi tanda kutip wajar gitu kan. Itu kayak Jakarta-Bandung kita agak macet-macet nih kan. Dan juga kenapa cuma 140, ya 140an kilometer gitu kan. Gak sekalian sampai Surabaya gitu kan. Tapi emang bukannya ada Pak ya, rencana untuk pembangunan high speed lines ke Surabaya, dari Jakarta. Kalau lihat di RIPNAS atau di master plan per kereta apian ya, sebenarnya itu tidak masuk RIPNAS ya. Atau maksudnya tidak masuk master plan untuk yang kereta cepat gitu ya. Tapi kalau untuk yang pembangunan konvensional lines atau Trans Sumatera, Sulawesi, sampai Bali, sampai pulau-pulau yang lain itu memang sudah ada. Kalau dari rencana saja ya. Iya. Kalau kereta cepat memang itu kalau dari master plan itu tidak masuk gitu. Cuma memang ada, ya setelahnya ketertarikan investor untuk membangun tadi ya Pak, kereta cepat gitu. Dan memang pemerintah akhirnya mengizinkan, tapi mungkin sementara yang Jakarta-Bandung dulu jelur yang mungkin pendek. Oke Pak Pak. Makanya nanti di challenge mungkin ada sedikit nanti saya sampaikan ya permasalahan, ya permasalahan-permasalahan itu apa aja gitu. Oh ya. Mungkin Pak langsung aja Pak, permasalahan-permasalahannya Pak, nanti biar teman-teman bisa sekalian bertanya banyak mungkin Pak. Boleh, boleh. Kalau untuk gambaran kan ya setelahnya ya tinggal baca dan ya dengarkan dari berita-berita bisa kelihatan mudah gitu ya. Ya Pak. Memasalahan yang kadang. Apa, nggak mudah itu. Ya langsung ke challenge aja ya. Biasa melihatnya mungkin tantangan gitu, walaupun ya kadang butuh kesabaran untuk menghadapinya gitu ya. Ya pertama mungkin saya disini melihat goodwill ya, atau setelahnya dukungan dari pemerintah gitu kan. Biasanya kan dalam bentuk regulasi ya, apakah undang-undang atau keputusan presiden atau yang lain ya, misalkan master plan atau yang lain. Ya bisa dikatakan kita, walaupun punya RIPNAS, RIPNAS itu rencana induk perkereta apian nasional atau master plan ya perkereta apian lah gitu ya. Tapi masih umum biasa kalau, biasa kadang-kadang gergetan ya disitu. Jadi kalau lihat di negara-negara yang lain kan kayak apalagi kalau di Eropa ya gitu kan. Jadi mereka udah punya master plan sampai 2030, 2040, mau seperti apa itu dari sisi rolling stock-nya, dari sisi persinyalannya, dari sisi traffic dan lain-lain gitu kan. Itu mereka udah jelas gitu kan. Kalau di Indonesia gimana nih Pak? Kalau di kita RIPNAS ini memang masih umum ya gitu, jadi lebih ke arah apa istilahnya gugur kewajiban lah ya kan harus ada ya DGR atau DGNK kan harus buat Rencana induk perkereta apian nasional gitu kan, tugas atau foksi mereka gitu kan. Cuma mereka ya kalau dilihat, ya baca teman-teman disitu gitu kan, memang isinya banyak gitu. Tapi lebih ke arah, banyaknya keanalisis gitu kan, atau keanalisa misalkan kebutuhan penumpang, berapa terus apa. Tapi yang dari sisi teknologi itu belum ya tercover, apalagi pengembangan SDM gitu. Kita gimana mengupgrade knowledge gitu, yang ada disitu memang harus ada lembaga pendidikan gitu, yang bisa diandalkan gitu. Cuma tidak disebutkan di mana atau kapan gitu gitu. Itu yang apa ya, selain juga biasanya tiap pemerintahan kita suka berubah juga dukungannya gitu. Jadi kadang tiap pemerintahan atau kabinet baru gitu kan, kadang atau ganti menteri ganti lagi kebijakan. Itu yang kadang ya untuk praktisi ya agak sulit gitu kan. Kalau di, ya kalau di, misalnya kayak di Korea sendiri, persidiannya kayak sekarang ya masalah, terus ganti menteri ganti apa. Ya master alpon tetap jalan gitu. Jadi yang apa namanya, proyek-proyek yang berjalan. Proyek-proyek yang berjalan sekarang, itu di kita memang ya kebetulan misalkan sekarang nih Pak Jokowi, dia cukup konsen di infrastruktur kereta api. Jadi dia sampai, ya cukup dikebut lah. Misalkan yang Trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu harus, pokoknya udah dimulai lah. Kadang-kadang kita rencana buat lama, capek-capek buat rencana, cuma eksekusinya biasanya suka kapan gitu kan. Kadang yang sudah dilaksanakan aja kayak kasus monorel di Jakarta kan, sampai bisa batal lagi gitu kan. Itu goodwill, terus juga yang lain adalah funding ya, atau pendanaan gitu kita. Ya, ya fakta saat ini memang kita ngandalin APBN terbatas gitu kan. Ya. Ya, walaupun sebenarnya tergantung juga ya, istilahnya prioritasnya. Ya, kayak misalkan pemerintah saat ini, memang Pak Jokowi dia tadi ya memasukkan Transjakarta, Sulawesi yang lain itu, ya masuk dalam budget APBN gitu. Jadi, dipaksa harus dimulai gitu kan. Kalau dari dulu memang selalu enggak apa, enggak dapat prioritas gitu kan. Dulu-dulu gitu kan, paling ya sebagian lah gitu kan, kayak Jawa umumnya banyaknya di Jawa gitu. Selain juga ada namanya ISLA PPP ya gitu kan, Private Public Partnership gitu. Jadi, ada mekanisme baru untuk melibatkan swasta dalam investasi infrastruktur perkereta apian ini gitu kan. Ya, satu sisi memang itu terobosan ya gitu, yang cukup baik untuk ya, apa namanya, bisa berjalannya terus pembangunan ya kereta api. Tapi, satu sisi memang kalau kita ngandalkan ya investor asing, pasti mereka ya namanya investor gitu kan. Dia punya, ya salah satunya misalkan pendor-pendornya ya harus dari kami kan gitu kan. Iya. Terus dengan pendor-pendor lokal, misalkan ya perusahaan-perusahaan lokal, apakah dia ada sepakatan untuk transfer teknologi atau enggak, itu kan kadang-kadang enggak mudah juga gitu. Misalnya, kita benar-benar dikontrol karena dana ya dari mereka gitu. Masuk loan juga ya pinjaman-pinjaman, apalagi agak susah juga kita mau protes atau mau minta masukan seperti apa-sepakatan. Makanya kayak contoh proyek yang di Jakarta MRT gitu kan, yang untuk jalur baru gitu. Karena itu semua dari biayanya dari Jepang gitu kan. Iya. Dan, ya suplai persinyalan, rolling stock, ya semua dari perusahaan-perusahaan Jepang. Walaupun mekanismenya tender gitu, cuma yang boleh ikut tender itu perusahaan-perusahaan dari Jepang. Terus yang lain ya tadi yang sebelumnya saya sempat ya sampaikan ya itu tentang ya tadi ya keterbatasan knowledge ya itu kan. Dan itu jadi PR kita bersama gitu. Makanya mungkin nanti teman-teman ya kita ya coba buat komunitas gitu kan. Sudah pulang apalagi gitu, untuk terus ya ke depan ya kita terus share knowledge-knowledge yang sudah didapatkan gitu. Terus yang lain standarisasi ya, karena ya kita tergantung ya secara biaya gitu kan. Dan knowledge juga terbatas. Nah, standar-standarnya akhirnya kita memang ya sampai saat ini belum punya yang ya tanda kutip yang khas Indonesia gitu. Misal contoh yang saya di persinyalan misalkan ya. Di persinyalan itu misalkan kayak sinyal-sinyal atau setelahnya mekanisme aspek itu tiga warna gitu kan. Terus bagaimana kalau prosedur memberangkatkan kereta atau memberhentikan kereta ya itu kan tiap negara beda-beda kan. Di mana? Sedangkan kalau trend di dunia itu memang mereka akhirnya mau membuat standarisasi. Apalagi kayak contoh yang sekarang udah berjalan kan di Eropa ya. Tadinya misalkan Jerman, Inggris, terus Perancis, Belanda itu kan beda-beda tuh konsepnya gitu kan. Sehingga nanti sinyalnya kadang ada beda-beda gitu kan. Mereka sekarang ya buat proyek untuk membuat standarisasi menyamap. Misalnya menseragamkan ya persinyalan dan prosedur-prosedur tersebut gitu kan. Dan kita nanti mau berkibat kemana gitu kan. Karena Jepang beda lagi, Korea juga beda, Cina beda juga. Terus mungkin yang dua lagi berkaitan ya tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Institusi yang lain ya yang men-support perkembangan railway yaitu riset dan ya education center gitu kan. Jadi kita memang baru adanya kalau education center kan di ini ya. IKI yang sebenarnya internal gitu kan. Sama STTD di Bekasi dan juga mungkin yang terbaru di Api Madiun ya. Api Madiun ya. Apa se-level D3 gitu. Itu pun ya setelahnya ya kita kesulitan dari sisi pengajarnya gitu kan. Pengajarnya harus yang ya mereka udah ya terupgrade lah secara knowledge juga kan gitu kan. Ya mau sharing ke yang baru-baru gitu. Sedangkan mereka update teknologinya nggak ngikutin kan merepot juga gitu kan. Dan masalah yang ya mungkin terakhir itu yang klasik biasanya di kita itu adalah masalah koordinasi ya. Masalah koordinasi apa ya? Kita jadi susah lintas departemen kalau untuk membicarakan atau menyelesaikan atau merumuskan ya suatu ya kebijakan atau regulasi gitu. Oke Pak, ini kan Pak kita sudah membahas mengenai tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang nih Pak di Indonesia. Dimulai dari regulasi, dimulai dengan budget yang sangat terbatas, terus mengenai standarisasi kita mau berkibat kemana, Terus lagi mengenai risetnya, riset institusinya itu belum ada, terus lagi juga koordinasi dengan berbagai lembah, berbagai safeholdersnya. Nah, gimana nih Pak? Menurut Bapak bagaimana langkah-langkah yang akan diambil, yang bisa kita ambil untuk menghadapi tantangan tersebut Pak? Ini sebenarnya gak ya fair bersama sih ya, saya sendiri kalau mikirin sendiri kayaknya waduh gak kesampaian ya gitu dalam hati ya. Atau mungkin teman-teman di sini ada ingin berbicara mungkin, ingin menyampaikan pendapatnya bagaimana untuk menghadapi tantangan tersebut. Apakah kita siap dengan itu semua? Biasanya minimal, ah, sesetopoksidul aja kan. Iya Pak, benar sekali. Paling aman kan gitu, ah udah lulus yaudah ya tugasnya apa nih kan. Tugasnya apa, ngerjain ini ya. Makanya saya sendiri pas misalkan melihat ya tadi ya gitu kan, pas ini kan saya juga kebetulan barusan lulus gitu kan, terus mau pulang mungkin, lihat situasi. Jadi ya satu sisi memang makanya saya coba buat ya blik tulah, saya coba masukkan terobosan yang kepikiran ya, ya hitung-hitung curhat aja lah dengan teman-teman juga gitu kan. Memang ada teman-teman ngobrol gitu kan, jadi memang ya tadi ya di lapangan kadang saya ketemu teman-teman lagi yang di KI gitu kan, ya mereka operator ya sibuk dengan tadi kan, bisnis kereta api kan. Operator kan ya dia harus profit kan gitu, kalau misalkan orang rolling stock gitu, ya gimana maintenance kereta lokomotifnya kan gitu kan, kerbongnya gitu, supaya misalkan bisa siap sedia terus untuk operasi, siap operasi kalau di Indonesia yaudahnya, SO gitu kan, siap operasi gitu kan. Untuk persinyalan ya tadi gimana peralatan supaya handal, jadi ya mereka jelas fokusnya ya terbatas untuk maintenance gitu, intinya mendukung bisnis operasi mereka karena sebagai operator gitu. Makanya saya ya ditawari bergabung lagi kadang ya masih mikir-mikir gitu kan, wah kita nggak bisa mewarnai tadi apa, perkerawat api yang nasionalnya kan seperti itu. Walaupun ya terkesan ya tadi kayak superman juga, makanya saya butuh teman-teman juga gitu, ya curhat lah diskusi apa gitu kan, teknologi terbaru. Terus sedangkan yang kayak regulator ya kan, ya mereka sibuk ngelola ya tadi, apa namanya, keuangan yang diamanahkan, jadi wawanan mereka kan ya tadi APBN kan. Iya gitu, jadi mereka ya buat proyek-proyek baru atau selainnya mengelola proyek gitu kan, di jalur-jalur baru atau sambil dia juga mengawasikan ada operator kan, ada tugas ngawasin operator kan. Selain juga dia harus menata gitu kan, regulasi-regulasinya untuk memayungi ya tadi jalannya operasi kereta api di Indonesia gitu, dan ya intinya bisnis perkereta apian gitu kan. Dan tugas itu lumayan berat sebenarnya kalau benar-benar ya dihayati lah sebagai regulator gitu kan. Yang ada sekarang ya fokusnya kan lebih ke arah menangani tadi. Tadi, sebenarnya budget yang diberikan atau yang diamanahkan pemerintah, ya dari APBN dong untuk dikelola, ya tadi mengelola proyek-proyek perkereta apian gitu kan. Sedangkan untuk buat regulasi ya tentunya, ya dengan keterbatasan itu ya, ya itulah kemudian saya berpikir harus ada istilahnya, ya tadi misalkan riset institution atau asalnya lembaga riset yang memang men-support si regulator tersebut. Begitu juga si lembaga pendidikannya gitu kan. Cuma yang lembaga-lembaga ini yang powerful gitu tentunya. Jadi bukan sekedar ada namanya misalkan lembaga ini, lembaga ini, tapi akhirnya pas ya menjalani prosesnya, ya ala kadarnya ya istilahnya jadi rebutan jabatan kok kayak gitu. Ya, itu yang sayang gitu kan. Makanya ya saya coba ya tadi gitu kan. Termasuk juga, ya saya juga masih gini ya, kalau melihat pembiayaan atau pendanaan gitu ya. Mencari yang reliable funding mechanism itu seperti apa gitu kan. Jadi, kita anggap, ya sebenarnya kalau negara-negara yang lain karena dia mereka melihat karena ini transport itu ya kebutuhan publik ya, jadi subsidi atau yang lain itu memang mereka dianggap wajar gitu. Kayak misalkan di negara-negara lain kan kayak misalkan di Prantis atau di Korea sendiri ya. Kalau dia udah naik, contoh sederhana misalkan ya, untuk tiket lah. Dia naik kereta misalkan komuter lah ya, atau subway gitu kan. Kalau dia naik subway, terus udah gitu naik busway atau naik bis gitu kan, bis umum gitu kan. Itu kan dia gratis naik bisnya gitu kan, misalnya udah satu paket gitu kan. Beri kereta doang, dia bisnya gratis sampai berapa jalur gitu kan. Atau sebaliknya naik bis, apa, naik bis bayar, naik keretanya gratis kan gitu. Iya, itu betul kan. Kita kan boro-boro sampai ke situ gitu kan untuk memberikan layanan atau service ke masyarakat gitu kan. Itu yang mungkin ya ini ada beberapa memang yang istilahnya ya profesor yang dia memberikan masukan untuk panding mekanisme ya mungkin nanti dalam sesi khusus mungkin kayaknya tentang panding mekanisme. Iya ini pak, itu bisa kan. APBN itu sebenarnya bisa aja, asalkan ya tergantung ya tadi support dari goodwill pemerintah gitu kan. Oke ini pak. Yang dua lagi yang curhat saya adalah ya saya pikir ya tadi kita harus memilih misalnya ada team leader gitu kan untuk ya pengembangan di Indonesia ini gitu. Kalau nggak ada team leader untuk ngawal ya master plan dan lain-lain gitu kan ya. Ya kedodoran lah gitu kan. Iya pak. Selain tentunya ya yang terakhir tentunya ya tadi ya karena kita sudah ya tertinggal ya otomatis mau-tau mau kita kan harus kerjasama kan dengan negara-negara maju gitu kan. Dengan ya tentunya harus ada strategi, pas partnership tadi dengan negara-negara maju tersebut, harus ada strategi bagaimana transfer teknologi itu benar-benar terjadi gitu. Kayak misalkan contoh Cina sekarang dia hanya bisa buat kereta cepat sendiri kan. Iya. Korea dulu juga sama kan dulu dia kan tergantung sama Perancis dari Alstom gitu kan. Sekarang setelah 20 tahun dia bisa buat sendiri. Mungkin Indonesia juga bakal bisa seperti itu pak ya. Pasti. Oh iya ini pak. Kita masih punya waktu sekitar 20-30 menit lagi pak. Ini kita akan buka sesi tanya-jawab pak ya. Lebih ke diskusi. Oke. Mungkin dari pertama dari saudara Robi dari Rostov. Dari kota Rostov. Ya mungkin bisa langsung menanyakan pada Bapak Ahmad. Silahkan Robi. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahmad di sana. Jadi saya di sini di kota Rostov Ondon mengambil spesialis di lokomotif engineering. Sini saya mau nanya pak. Menurut Bapak sendiri kan apakah benar kebijakan pemerintah sekarang yang mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dan itu gak hanya 1-2 negara pak. Jadi kan ada dari Rusia, China, Jepang, mungkin Korea juga kalau gak salah. Nah dan itu teknologinya diambil dari negara masing-masing. Seperti yang di Kalimantan bakalan nanti teknologi Rusia yang diseterapkan. Yang di kereta cepat, Jepang nanti yang derapkan. Apakah itu gak mematikan fungsi PT. INKA yang sekarang sedang gencar-gencarnya mengembangkan teknologi kereta api sendiri. Terima kasih pak. Ini jawabannya satu-satu aja. Iya pak. Satu-satu aja pak. Langsung aja. Ya. Ya memang berkaitan dengan ya ini ya mungkin perlunya masukkan ke pemegang kebijakan ya. Khususnya misalnya ya para menteri atau ya kalau bisa ke presiden gitu kan ya. Memang saat ini kalau lihat misalkan kebijakannya kan lebih banyak tadi ya. Mengundang investor untuk ya terlibat dalam pembangunan kereta api di kita gitu kan. Dan di kita itu ada apa ya mindsetnya itu. Seolah-olah investor itu apa namanya saya jadi lupa ya yang suka menolong orang itu gitu kan. Jadi orang yang memang menolong kita untuk bangkit gitu kan membangun perkereta apian gitu. Nah kalau dilihat secara ya nggak tahu ya mungkin yang belajar siapa Pak Presiden Permira badannya yang jurusannya hubungan internasional ya gitu. Itu kalau bicara di ya misalnya hubungan internasional gitu. Yang namanya investor itu ya memang seolah-olah dia kan membantu pembiayaan gitu nih. Tapi secara bisnis gitu kan ya ingat ya di dalam bisnis itu. Tanda kutip nggak ada istilahnya makan siang yang gratis ya. Iya. There's no freelance. Jadi saya kadang-kadang suka tanda kutip apa memang pejabat kita itu lugu-lugu gitu kan. Jadi seolah-olah kalau diskusi pun di sini di Korea pun sama ya di KDR di sini. Jadi oh kita seolah-olah berbaik hati harus apa khusnujon ya emang baik ya. Berbaik sangka gitu kan. Tapi kan harus tetap menantisipasi gitu kan ya. Kalau bicara bisnis nggak ada bisnis itu nggak ada istilah apa namanya. Kayak kerja bakti ya istilahnya apa ya saridona lah kalau bahasa Sundama ya saridona gitu kan. Tapi harus menghitung, mengkalkulasi juga gitu. Jadi memudangi investor-investor itu gitu kan. Ya kalau para investor itu ya mereka mau ke kita itu pasti udah berhitung gitu kan. Ada keuntungan nggak gitu kan membangun di Indonesia ini gitu kan. Tadi kita yang ya sependek yang saya pahami gitu. Jadi banyak yang kita udah keburu senang dulu tapi lupa untuk menganalisis gitu. Bahwa investasi ini bisa kalau jangka panjangnya yang paling untung siapa sih gitu kan. Walaupun mungkin kita ada sedikit diuntungan juga gitu. Jadi memang benar adanya misalkan kayak untuk kereta cepat kita mundang dari Cina yang Jakarta-Bandung gitu kan. Dan otomatis semua teknologinya dari Cina termasuk. Alawan stoknya termasuk juga persinggalan gitu. Begitu juga kereta cepat yang rencana. Nah Jakarta-Surabaya itu mungkin dari Jepang gitu. Mungkin termasuk juga yang di Kalimantan yang dari Rusia gitu. Itu ya karena kita salah satunya juga lemah dari sisi tadi ya. Sebenarnya sih bagusnya mungkin ada. Ya regulator kita kan memantul tuh kan teknologi yang mau dipakai seperti apa. Jadi kita nggak ada bergening position ya. Jadi untuk menawar kita kalaupun ngikutin teknologi mereka. Tapi yang paling cocok dengan kondisi kita seperti apa gitu kan. Misalkan Jakarta-Bandung ya. Itu kan yang cukup rawan gempa kan lingkungannya. Itu teknologi kereta cepat dari Cina itu kan belum ya tanah kutip belum teruji secara ya di lapangan lah ini untuk gempa itu kan. Walaupun mereka katakan oh ya kita akan kaper lah akan-akan antisipasi itu gitu. Tapi yang sudah terujukan jelas dari Jepang kan gitu kan. Walaupun dari Eropa juga itu kan belum tentu juga karena disana jarang gempa gitu kan. Iya kan. Itu juga kadang tidak diperhitungkan. Sehingga akhirnya pas sekarang baru ribut-ribut dan akhirnya pasti pas perencanaan kan molor ya. Istilahnya jadi ditunda mundur-mundur lagi kan. Sampai kayak kereta cepat. Kata-kata Bandung kan sampai ditunda operasinya akhirnya gak bisa 2018-2016 kan. Ya ada pun misalkan memang biasanya kita ada ya menahalannya ada permintaan dari pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang ya investor tadi itu harus melibatkan perusahaan lokal gitu. Kayak misalkan tadi untuk rolling stock ya dia melibatkan PT INKA gitu kan. Tapi memang biasanya sejauh mana sih istilahnya keterlibatan si operator apa istilahnya perusahaan lokal gitu. Kalau dilihat kita ini posisinya sangat lemah gitu. Jadi kadang kita ya cuma jadi kayak apa ya reseller atau agen atau branch atau perusahaan cabang di Indonesia aja gitu. Jadi bukan memang partner untuk pengembangan secara teknologinya. Makanya ya walaupun ya ada tadi kan kerjasama nanti dengan INKA kayak perusahaan cinanya gitu kan. Tapi secara keterlibatan sejauh apa itu tidak sampai dibahas detail gitu kan. Apalagi persinyalan gitu kan. Kayak PT lain dilibatkan sampai sejauh mananya gitu kan. Yang ada ya dia ya nanti kita itu ya tanah kutip pekasanya disuruh-suruh aja gitu kan. Memang apa istilahnya datangnya investor itu gitu kan ya. Kalau tidak dibarengi dengan strategi bagaimana kemandirian istri nasional itu sangat disayangkan. Ya kalau kita lihat Cina sendiri atau Rusia sendiri atau Jepang sendiri atau Korea sendiri. Mereka awal-awal sama kayak kita kasusnya. Misalkan dia kerjasama cuma memang pemerintahnya itu punya visi besar gitu. Pokoknya nanti dalam waktu 10 tahun 20 tahun kita harus bisa buat sendiri gitu. Dan kita tidak, sepertinya sih kita tidak ada sampai ke sana. Strateginya gitu. Oke, jadi begitu Robi jawabannya. Iya makasih. Jelas Pak. Jelas ya Robi. Oke. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bertanya silahkan. Ada. Oh iya. Belum ada ya. Oke Pak. Ini pertanyaan pribadi dari saya ini Pak. Tentang tantangan yang kita miliki sekarang ini Pak. Mengenai institusi atau education centernya. Tentang pertatian di Indonesia. Nah. Menurut Bapak ini, bagaimana sih Pak seperti pandangan Bapak mengenai education center pertatian di Indonesia. Apakah Bapak punya mimpi gitu untuk membangun education center pertatian di Indonesia. Gitu Pak. Ya itu yang sebenarnya mimpi saya juga waktu belajar lagi ya. Jadi sebenarnya di master plan atau rencana induk perkereta apian itu yang dibuat di JNK itu. Memang ada sedikit tercantum adanya kewajiban untuk membentuk lembaga pendidikan lah untuk membentuk SDM perkereta apian. Cuma memang penjabaran mensinya ya belum dibuat tadi ya. Belum dirumuskan gitu kan. Walaupun sekarang memang akhirnya karena kebutuhan perusahaan-perusahaan kereta api sekarang udah mulai ya bermunculan banyak gitu kayak. PTK sendiri ya dia kalau menerima atau merekrut pegawainya langsung dari umum dia otomatis harus men-training kembali kan. Minimal konsep-konsep dasar. Hanya mereka berpikir oh ya kita butuh gitu. Jadi kadang kita itu berpikirnya tuh kalau sudah terdesak baru mikir gitu lah. Harusnya kan kita berpikir sebelum kejadian gitu kan. Kita sudah memikirkan dan merencanakan kan. Sehingga kita bisa antisipasi lah gitu kan. Kalau mepet-mepet gitu kan kayak orang ujian lah ya. Kebut semalam gitu kan pasti ada yang ketinggalan gitu kan. Kalau bayangan saya memang harusnya ada satu kampus ya gitu. Makanya walaupun sekarang sudah ada STTD sama API gitu kan ya. Cuma saya ya pendapat saya pribadi sih ya gitu. Jadi di STTD kan makanya kenapa dibuat API. STTD sini kan masih umum ya. Jadi lebih ke arah mata kuliah pilihan gitu kan. Jadi makanya dibuat API yang lebih khusus gitu. Makanya namanya sendiri kan Akademi Perkereta Apian Indonesia. Hanya saja kan itu sebatas kalau ya level mungkin knowledge-nya lebih cenderung ke ini ya memenuhi kebutuhan ya pegawai atau karyawan-karyawan di perusahaan aja gitu. Jadi lebih cenderung sebatas teknisi gitu kan. Atau kalau misalkan di traffic dan operation itu mungkin lebih cenderung ke sebatas operator gitu kan. Biasanya kalau kita lihat lah kalau misalkan standarnya di negara-negara maju ya. Mereka punya juga lembaga pendidikan ya. Biasanya se-level S1 gitu atau bahkan sampai S3 gitu kan ya. Jadi memang kita perlu men-supply ya untuk level-level yang teknisi gitu. Tapi juga untuk yang nanti mengembangkan terus perkereta apian ya level S2, level S3 gitu kan. Itu harusnya ada juga gitu. Karena nanti yang ya buat regulasi atau apa ya level-level itu yang setidaknya dia atau level S1 minimalnya yang dia punya bayangan konsepnya seperti apa gitu kan. Iya. Dan di kita memang api ya Alhamdulillah sudah ada api gitu kan. Walaupun kemarinan saya juga sudah bertemu dengan ya para petinggi api ya mereka juga berharap ke depan bisa seperti itu gitu kan. Cuma kita biasanya memang apa namanya lompatan-lompatannya suka lama ya gitu. Jadi banyak berencana gitu kan. Sudah capek apa. Habis di perencanaan pas di actionnya itu udah kehabisan energi gitu kan. Ya gitu makanya saya sendiri pas ditawarin gabung di api ya. Ya istilahnya satu sisi ya oke gitu kan. Cuma pada saat lihat visi-visinya ya memang masih itu ya saya sementara mungkin ya tentatif aja membantu mengajarnya pun gitu. Oke saya memilih dicari di kampus-kampus yang ya umum gitu kan. Mungkin bisa dibangun dari kampus-kampus umum gitu. Kemarin saya juga dapat kabar memang ya kemarin-kemarin lah ya. Jadi di PB sendiri gitu di Bandung. Institut Teknologi Bandung memang mereka akan buat namanya railway center gitu. Jadi pusat ya pengembangan perketahapian Indonesia gitu. Cuma kalau dilihat backgroundnya gitu ya memang ya rata-rata by project gitu. Itu kalau kita mengembangkan sesuatu karena hanya ya kebutuhan proyek atau isinya ingin dapatkan ya tanda kutip lah kasarnya materi doang gitu kan. Itu kan pasti terbatas ya energi atau semangat spiritnya juga gitu. Iya. Makanya ya saya pikir kita butuh orang-orang yang punya visi-visi besar gitu. Ya materi ya kita butuh lah namanya juga orang. Ini ya. Itu apalagi yang udah keluarga gitu pasti. Harus ya ada materi lah. Cuma tidak sebatas itu. Tapi ada visi-visi untuk kembangkan ke depan. Ya bantu untuk ini misalnya. Bagusnya sih misalkan lembaga-lembaga yang ya hasilnya diamanahi lah atau punya kewenangan membangkan ya pendidikan atau apa. Dia memang ya konsen dia menghayati ya hasilnya passion ya hasilnya. Menghayati banget untuk ya mengembangkan tadi ya knowledge di Indonesia gitu. Bukan wah karena banyak proyek ya pembangunan kereta api akhirnya pasti banyak kesempatan. Karena akhirnya ya sibuk mengurusin rutinitas proyek gitu. Saya pikir apa istilahnya ya lambat laun tetap pasti kita akan ada gitu kan. Baik lembaganya sendiri maupun orang-orangnya gitu. Makanya ya saya sendiri coba ya ya istilahnya menyebar luaskan ya siapa nanti juga lambat laun. Misalkan kata teman-teman yang ada 150 ini jaga terus semangat misalkan ya belajarnya gitu. Karena kalau sudah nanti masuk dalam dunia kerja gitu kan pasti yaudah. Yang ada kan capek dengan kevoksi masing-masing. Iya. Oke Pak. Jadi begitu Pak ya. Jadi Pak berharap banget bahwa akan ada institusi yang mengembangkan pertapian Pak ya di Indonesia. Khususnya di kampus-kampus umum Pak ya. Iya. Dan kalau nggak salah saya dengar kan di kalimatan timur ya universitasnya tuh saya lupa. di ITS, ITK, ITK. Ada UNMUL, ada ITK. Kalau nggak salah UNMUL ya yang buka jurusan kereta api ya kalau nggak salah ya. Termasuk kayak di apa, saya lupa di UNMUL apa di apa. Selain itu juga ada di Sumatera Selatan juga ada apa namanya. Universitas Sriwijaya ya itu udah ada buat MOU lah dengan Dirjen KA untuk buka jurusan kereta api gitu kan. Ya itu udah bagus istilahnya apa, menggalakan ya di lembaga pendidikan gitu. Tinggal tadi ya istilahnya ya spiritnya gitu kan. Visi besarnya ini harus dijaga jangan sampai karena tadi gitu kan. Kembali lagi. Oh karena banyak proyek yaudah semua pada buka jurusan kereta api kan gitu. Iya. Terima kasih. Oh iya. Ada yang teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya juga? Bentar Pak ya. Sebenarnya akan ada yang ingin bertanya. Oh iya ini tuh. Berbicara tentang ini Pak ya, mengenai signalisasi Pak ya, pada kereta api. Nah kebetulan kan Pak, saya juga ini belajar tentang signalisasi pada kereta api Pak ya, di sini. Nah prospek kereta api Pak ya, jangan lagi prospek kereta api untuk jurusan seperti saya ini gimana nih Pak? Yang apa yang jurusan? Ya sinyal, signalisasi pada kereta api. Oh sinyal ya? Di kereta api itu yang dikatakan keahliannya khusus gitu ya, ya tanpa mengurangi respek ke teman-teman yang bagian lain ya, itu tren ke depan itu memang di rolling stock ya, dan persinyalan gitu kan. Jadi nanti yang apa, terutama berkaitan dengan skill teknologi ya, karena kalau misalkan jembatan, trek, itu kan teknologinya ya umum ya, nggak terlalu khusus gitu kan. Termasuk kayak power gitu kan, apa kayak listrik aliran atas atau ketenery gitu kan, itu sebenarnya kan umum gitu loh. Yang khusus makanya agak lumayan ya dicari banyak di mana-mana, itu biasanya rolling stock dan persinyalan biasanya. Ya makanya dia ada sertifikasi-sertifikasi gitu ya, yang khusus misalnya kayak persinyalan sendiri nanti ada di dunia itu ada lembaga khusus namanya IRSE ya, Institute, Ada apa, railway signal engineer gitu kan, jadi itu perkumpulan insinyur-insinyur atasnya, engineer untuk persinyalan kereta api ya. Dan itu ada sertifikatnya, kalau kayak di software jaringan itu kan, kayak Cisco itu ada CCNA gitu kan, terus ada yang lain gitu kan. Tadi IRSE juga ada itu, jadi ada Mirse, ada Pirse, ada apa gitu kan, jadi level-levelnya gitu. Dan itu kalau sudah punya sertifikat itu, kalau untuk yang bagian persinyalan, itu kerja di mana pun di dunia diterima gitu. Itu kalau bicara peluang gitu kan, termasuk juga di Indonesia gitu. Jadi, baik di project ataupun di perusahaan-perusahaan, kayak di ya, di pendor atau di regulator gitu kan, atau di operator gitu kan, di KA itu yang lain, itu banyak dibutuhkan gitu kan. Jadi nggak usah khawatir, kalaupun misalkan, ya teman-teman pasti kan, eh kalau dengan KA Borneo itu sudah apa namanya, kontrak ikatan dinas kayak gitu. Iya, kontrak. Ya sama, kayak saya dulu juga di waktu di KAI dengan ITB, itu biasanya kan ada, misalkan, ah, habis kontraknya kan biasanya, ya anak muda kan biasanya ini ya. Pengen cari tantangan. Pengen cari tantangan, wah cuma gini-gini aja udah tau lah gitu kan. Biasanya kan pengen nyobain tantangan yang baru gitu, ya itu banyak di KAI sendiri kayak teman-teman, ya terutama kayak bagian persinyalan. Iya, akhirnya ditawarin di akhir perusahaan Australia gitu kan, yang Westress atau Alstom gitu kan. Atau yang lain. Jadi secara prospek, ya untuk, ya secara umum sih, yang railway apapun, ya track apapun, itu dianggapnya memang dia punya keahlian khusus gitu. Jadi banyak peluang sebenarnya. Oke. Oke, Pak. Ada perlanyaan dari teman saya, dari Ahmad Setiawan. Ini dia bertanya nih, Pak. Menurut Bapak, kenapa Indonesia lebih menerapkan road transport dibanding tele-transport dalam pendistribusian kebutuhan? Padahal, jadi transportasi kereta sendiri, Pak ya, lebih efisien seperti high safety, gradient, dan kurva lebih kecil dari road transport atau transfer barang atau manusia dalam jumlah besar untuk jarak jauh dan minim pengaruh cuaca. Menurut Bapak gimana? Ya itu tugas-tugas kalian juga lah, meyakinkan ya para pejabat yang berwenang gitu. Kalau saya melihatnya, nggak tahu, kadang itu dua rahasia umum juga ya gitu. Jadi, kita ya kalau bicara ya engineering lah, kita sekuat mungkin gitu, kita memberikan masukan, meyakinkan mereka gitu kan bahwa ini loh yang paling rasional gitu kan untuk menyelesaikan permasalahan transportasi kan, railway kan secara umum gitu kan. Ya, kalau memang fakta di lapangan gitu kan, kalau lihat dari dulu, ya tadi gitu, kalau di challenge saya yang pertama itu kan di goodwill ya gitu kan. Kadang, ya kalau bicara sampai detailnya ya memang pertama gitu kan, dari sisi misalkan ya kita kalau senujuan ya gitu kan, yang punya kewenangan itu ya secara knowledge dia tadi, keterbatasan gitu kan. Ya, mana dulu nih kan gitu kan, yang lebih, yang efektif kan, ya harusnya kan dia nanya ke yang expertnya kan, yang ahlinya kan gitu kan, terus kalaupun sudah ada yang misalkan ahli mungkin udah ngasih masukan atau apa, yang lain adalah integritas yang nggak mudah gitu kan, integritas dari para pejabat gitu kan. Iya. Jadi pada saat ingat kalau di dunia bisnis itu kan, ya makanya kan harusnya si apa namanya ya, apa namanya penguasa itu atau pemerintah itu kan jadi wasit ya, jadi apa namanya penengah untuk kalau ada persaingan misalkan di bisnis transportasi itu gitu kan, itu kan harus ada penengahnya jangan saling bunuh kan gitu ya. Iya. Misalkan antara apa, angkutan darat ya, misalkan kayak bis atau pesawat dengan kereta api itu jangan saling mematikan kan gitu. Makanya ada istilahnya kan apa, kebijakan transportasi terintegrasi kan. Iya. Kalau di kita dilihat, ya saling tanda kutip ya gitu, jadi saling membunuh gitu kan, jadi dulu kayak contoh sederhana kereta api jalur Jakarta-Bandung gitu kan, sebelum ada jalan tol itu primadona sekali gitu kan, argo perahyangan nama kereta apinya gitu kan. Iya. Dari Jakarta Gambir sampai Stasiun Bandung gitu, itu laku sekali tiap hari apalagi Sabtu Minggu. Tapi setelah ada jalan tol Jakarta-Bandung yang sama-sama bahkan bisa sampai 2 jam setengah atau 2 jam kalau ngebut gitu kan, tanpa macet gitu kan. Sekarang banyak travel gitu kan, yang harganya sama dengan bahkan lebih murah dari tiket kereta api gitu kan. Akhirnya kereta api argo perahyangan itu matilah gitu kan. Itu, apa istilahnya kalau bersaing gitu kan. Begitu juga misalkan pada saat misalkan dengan pesawat gitu kan. Misalkan Bandung mana ya, Bandung Surabaya gitu kan. Jadi kejar-kejaran gitu kan. Kalau di negara-negara maju kan itu di, ini istilahnya diatur kan, istilahnya di, ditata gitu kan, jangan sampai saling mematikan. Terus juga yang utama kan ini ya, kenyamanan untuk masyarakat ya, penumpang gitu kan. Tadi kita ini memang ya tanda kutip ya, udah mah ya kalau lihat teman-teman mungkin ya inilah kondisi bangsa kita gitu kan. Banyak mungkin korupsi atau pejabat-pejabat yang ya tadi terlibat ya hal-hal yang ya tidak semestinya gitu. Karena bah, ya sebenarnya kayak perusahaan-perusahaan otomotif yang berkaitan dengan transportasi juga gitu. Pada saat misalkan jalur kereta api semakin gencar, api semakin banyak ya mereka kan terganggu tuh kan produksinya. Iya. Kayak mobil, motor gitu kan. Ya akhirnya mereka melobi lah gitu kan, para pejabat-pejabat yang punya kewenangan tadi kan, supaya yaudah gitu, tanda kutip lah kasarnya gitu kan. Setelahnya untuk pembangunan kereta api ya jangan terlalu ini apa, terlalu gencar gitu kan. Kan, jadi disitulah makanya nanti kan ya kalau kita lihat teknologi, transportasi, atau infrastruktur itu kan hanya sebagai tools gitu ya untuk melayani masyarakat kan. Iya. Nanti background utamanya kalau kita ajar teman-teman mungkin belajar yang lebih besar lagi. Biasanya kan pemerintah itu punya, apa namanya, dasar gitu, basic yang kuat, mau konsepnya seperti apa sih kalau ngelayani masyarakat gitu kan. Kalau bahasa yang lain mungkin disitulahnya ideologi ya. Itu kayak misalkan di Cina gitu kan, kalau dia komunis, dia memang ya tadi semuanya kan milik negara kan, akhirnya dikelola oleh negara kan semuanya. Tapi kalau di Eropa banyaknya kapitalis, dia kan memang tadi negara itu kan cuma sebatas apa namanya, perwakilan gitu kan. Nah, awas gitu gitu, jadi kayaknya diserahin kebanyaknya ke swasta kan, atau perusahaan-perusahaan gitu kan. Tadi kita ini mau seperti apa gitu kan, jadi sudah mah kita integritas pribadi dari penguasanya itu ya, Kadang, ya tadi ya. Halo? Iya, Bapak Ahmad. Halo, Bapak Ahmad. Oke, teman-teman. Sepertinya, Bapak Ahmad sedang terputus. Ya. Mungkin Mas Rama bisa dihubungin lagi Pak Ahmadnya. Pak Ahmadnya masih gabung, Pak. Cuman gak tau ini dia. Ini nah dia. Iya. Cuman videonya putus dia. Oke, jadi sementara masih putus, ya. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Jadi mungkin ada, Halo Bapak? Halo Bapak Ahmad? Oke. Bapak Ahmad bisa mendengar saya. Halo? Iya, Bapak Ahmad mungkin terputus ya. Senang sekali. Padahal diskusinya sangat menarik sekali hari ini. Kita belajar banyak hari ini mengenai stakeholders, Terus lagi mengenai existing railway network yang ada di Indonesia. Ternyata banyak sekali. Plan-plan ke depannya. Kita bisa lihat sendiri di master plan juga. Terus lagi development dan plan-nya. Terus lagi ada tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Ternyata ini sangat banyak tantangan yang kita hadapi dalam dunia perkertapian di Indonesia. Seperti dari regulasi, terus lagi limited budget, terus lagi no standardization, terus lagi lack of knowledge, terus lagi kurangnya research institution, terus lagi mengenai koordinasi antara regulator, terus lagi operator, dan lain-lainnya itu masih sangat kurang sekali. Sehingga dari teman-teman sendiri ya, teman-teman di Rusia, sangat diharapkan agar siap membantu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi pada era ini di Indonesia. Begitu dari saya, mungkin Ramah, kita akhiri saja ya, diskusi hari ini. Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah ikut serta dalam diskusi pernirah hari ini. Semoga di lain kesempatan kita akan bertemu lagi, dan kita akan berdiskusi lagi tentang perkertapian lebih rinci lagi. Oke, salam berhimpunan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.